Not just for ourselves, but for our people to lift their burdens, to raise their hopes, and to empower their dreams, to protect their families, their communities, their histories, and their futures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas lagi terkait politik yang ada di Amerika Serikat. Bahwa pada hari ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump dimaksulkan oleh DPR Amerika Serikat. Karena melanggar dua hal. Yang pertama karena menyalahgunakan pemenang. Yang kedua menghalangi Kongres untuk melakukan penyelidikan. Dua hal inilah yang membuat Donald Trump harus dimaksulkan oleh DPR Amerika. Nah teman-teman terkait pergolakan politik di Amerika tentu akan berimbas kepada ekonomi global termasuk di Indonesia. Karena bagaimana juga Amerika adalah negara yang super power. Tentu kalau ada pergerakan di sana akan berpengaruh pada ekonomi. Untuk itu teman-teman Sri Mulyani ini mengantisipasi gerakan politik di Amerika Serikat terkait dengan gerakan ekonomi. Apakah nanti ada pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia? Itu yang akan diantisipasi oleh Sri Mulyani terkait pemaksulan Donald Trump oleh DPR atau Senat Amerika Serikat. Nah teman-teman akan kita bahas lebih lanjut. Namun sebelumnya silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Presiden Amerika Serikat dimaksulkan Sri Mulyani waspada tingkat dewa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku waspada atas tindakan Kongres Amerika Serikat yang memaksulkan Presiden Donald Trump. Menurut Sri Mulyani aksi tersebut akan memberikan dampak terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia. Sri Mulyani bilang Amerika merupakan negara dengan ekonomi besar di dunia tentu akan memberikan dampak terhadap perekonomian global. Dampak yang akan terjadi pada tingkat kepercayaan pelaku usaha di negeri Paman Sam sendiri. Apakah dengan situasi seperti ini masih akan kontinu sampai dengan pemilihan tahun 2020? Ini akan menimbulkan konfiden yang melemah dari pelaku ekonomi sehingga mempengaruhi kesehatan ekonomi Amerika. Perlu kita waspadai, kata Sri Mulyani di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan Jakarta pada Rekamis 19 Desember 2019. Presiden Donald Trump yang dimaksulkan menjadi tambahan dinamika global sehingga tidak menutup kemungkinan ketidakpastian dunia akan berlanjut ke tahun 2020. Jadi 2020 kita harus betul-betul waspadai dinamika ini. Bagi kita tentu dari sisi politik dinamika proses politik yang terjadi di negeri itu. Kita hormati saja yang terjadi di proses itu bagi kita yang harus diwaspadai yaitu pengaruh merembes ke perekonomian kita, kata Sri Mulyani. Meski demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini optimis bahwa perekonomian nasional tetap tumbuh positif, mengingat tren positif pada kinerja belanja dan penerimaan negara. Kita harap Desember ini biasanya akan ada faktor seasonality. Ini bisa terjadi lebih positif dari sisi penerimaan pajak. Sektor-sektor menunjukkan adanya penguatan. Ini nanti akan bagus untuk masuk di tahun 2020. Namun kewaspadaan harus kita tingkatkan, ungkap Sri Mulyani. Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini tengah menghadapi ancaman pemakzulan. Sontak kondisi ini membuat geger dunia. Dikawatirkan hal itu menimbulkan gejolak baru, terutama terkait ekonomi. Bank Indonesia pun turut waspada menjaga nilai tukar rupiah. Impeachment pemakzulan itu dalam jangka pendeknya, kondisi pasar keuangan global akan terpengaruh di nilai tukar. Kata Gubernur BI, Perry Warjio di Gedung BI, Jakarta pada hari Kamis 19 Desember 2019. Perry menilai pemakzulan Trump akan memberikan pengaruh terhadap negara berdasarkan ketahanan perekonomiannya. Untuk Indonesia sendiri menurutnya minimal mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Di Indonesia itu pengaruhnya minimal yang kita pantau di pergerakan nilai tukar rupiah. Kita tidak lihat pengaruhnya yang signifikan. Hari ini Alhamdulillah rupiah 13.980 sampai 13.990 dari waktu ke waktu itu teknikal. Tambahnya, meski begitu menurut Perry secara keseluruhan ekonomi Indonesia cukup baik. Stabilitas terjaga, influensi stabil, surplus neraca modal yang besar dan PE di atas 5%. Itu memberikan ketahanan dari sisi ekonomi kita dari dampak globalnya. Sementara itu teman-teman, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah sepakat pada hari Rabu 18 Desember 2019 malam kemarin telah memakzulkan Presiden Donald Trump. Hal itu menjadikannya Presiden ketiga di Amerika yang menerima pemakzulan dan kemungkinan akan dilengsarkan dari jabatannya. Semasa menjabat, tentu Trump berhak untuk menerima gajinya sebagai seorang Presiden. Untuk menjadi pemimpin sebuah negara, berapakah sebenarnya gaji Trump selama menjabat sebagai seorang Presiden? Dilangsir dari CNBC pada hari Kamis 19 Desember 2019, Presiden Amerika Serikat dibayar sebesar 400 ribu dolar Amerika per tahun Ditambah tunjangan biaya tambahan sebesar 50 ribu dolar Amerika per tahun Rekening perjalanan tidak kena pajak sebesar 100 ribu dolar per tahun Serta tunjangan untuk hiburan sebesar 19 ribu dolar Bila ditotalkan sebagai seorang Presiden dalam setahun, Trump bisa menerima pendapatan sebesar 569 ribu atau sekitar 7,96 miliar Dengan hukus Rupiah 14 ribu per dolar Selain itu, Trump juga mendapat fasilitas tunjangan lainnya Seperti transportasi gratis di limusin kepresidenan Marine One dan Air Force One Serta tempat tinggal gratis di Gadong Putih Untuk tempat tinggal di Gadong Putih, setiap Presiden menjabat diperbolehkan Untuk mendekorasi ulang interior bangunan tersebut Dan tentu saja biayanya akan ditanggung negara Setelah meninggalkan jabatannya, seorang mantan Presiden tetap akan digaji oleh pemerintah Sebesar 200 ribu dolar Amerika Atau sekitar 2,4 miliar rupiah Serta cakupan perawatan kesehatan dan membayar perjalanan resmi Perhitungan gaji Trump ini berdasarkan ketentuan Kongres Mengenai besar gaji seorang Presiden Yang terakhir di revisi pada 2001 yang lalu Sejak 1789 ketika George Washington mulai menjabat Hingga kini Trump akan dimasulkan gaji seorang Presiden Setidaknya sudah dinaikkan sebanyak 5 kali Sementara itu teman-teman Melania Trump memposting momen kunjungan Presiden dan Ibu Negara Guatemala ke gedung putih di Twitter Di tengah maraknya berita tentang pemaksulan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Akibatnya sang Flotus dihujani kritik Today at Potus and I will come to President and First Lady of Guatemala To the White House Tulis Melanie Trump di akun Twitter resminya At Flotus Dalam foto tersebut terlihat Ibu satu anak ini memposting Empat foto saat dirinya menyambut kedatangan Presiden Guatemala Jimmy Morales Dan sang istri Patricia Marokuin Terlihat Melanie berbincang ramah dengan Pratisia Sementara wajah Donald Trump tampak tak berekspresi Netizen pun langsung menghubungkan postingan wanita asal Slovenia ini dengan pemaksulan Yang baru saja terjadi pada suaminya Salah satunya merespon bahwa publik tak peduli dengan momen kunjungan tersebut Karena lebih fokus pada pemaksulan Donald Trump oleh DPR Amerika Serikat Serius kamu benar-benar mengira semua orang peduli Cuit seorang netizen Jadilah yang terbaik kamu itu sebuah lelucon Kritik netizen lainnya Yang seperti ini tidak berarti apa-apa untuk negara kami Respon netizen lagi Ada pula yang bersikap sarkas dengan mengasihani Presiden dan Ibu Negara Guatemala Karena datang ke Gedung Putih Aku merasa kasihan karena mereka harus bersama-sama kamu dan suamimu Tulis netizen Beberapa lagi ada yang menyoroti kebijakan Donald Trump terhadap imigran di Amerika Serikat Seperti diketahui banyak keluarga yang harus terpisah karena status mereka sebagai imigran Sebagian besar berasal dari Meksiko dan Guatemala Banyak keluarga dari keluarganya dipisahkan oleh suamimu adalah orang-orang Guatemala Benar-benar lupa dengan sebuah anak-anak Guatemala yang terkurung di perbatasan Semenjak masa kampanye tahun 2016 Donald Trump memang dianggap sebagai sosok negatif oleh kebanyakan warga Amerika Latin Hal itu dipicu oleh dibangunnya tembok perbatasan Amerika Meksiko Sehingga memancing kemarahan warga Amerika Latin di Amerika juga dunia Kebanyakan kepostingan Melania Trump di Twitter Ada pula netizen yang mempertanyakan kedatangan Presiden dan Ibu Negara Guatemala Dengan cuitan bernada sindiran Apakah dia Presiden Guatemala membawa popcorn sendiri untuk menonton Fotos Presiden of United States dimaksulkan? Sindir netizen Itulah teman-teman berita terkait Donald Trump yang dimaksulkan oleh Senat Amerika Serikat Dan tentu ini menjadi pelajaran penting bagi seorang pejabat Ketika rakyat sudah mengamanai sebuah jabatan itu Maka gunakanlah jabatan itu dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan aturan konstitusi yang ada Sehingga pemimpin atau Presiden atau siapapun yang menjabat ini Tidak dimaksulkan atau dipecat Itu kira-kira teman-teman pelajaran yang kita bisa ambil dari Amerika Serikat Terkait Donald Trump yang dimaksulkan oleh anggota DPR Nah itu teman-teman yang bisa kami sampaikan Kami hanya mengaparkan dan teman-teman yang bisa menilainya Terakhir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax